guys we are back guys hi guys kita kembali bang temen-temen jangan lupa ya jaga kesehatan protokol kesehatan tetap dijaga 6M bukan 5M lagi 6M ya pakai masker cuci tangan dengan sabun mengalir dengan air mengalir pakai sabun atau pakai hand sanitizer kemudian menjaga jarak terus mengurangi mobilitas kemudian menjaga kerumunan hindari kerumunan dan jangan makan ramai-ramai atau makan bareng-bareng 20 menit ya 20 menit cukup oke guys bang tadi di video sebelumnya kita udah bicara tentang ya pendatang yang akan ikutan balap nih di MotoGP Styria 2021 itu dia Guslo Pedrosa betul sekarang kita akan membahas tentang preview guys preview MotoGP Styria 2021 itu dia biar gak lama ya gak lama-lama nih bang ya betul gak kayak kita nih udah jenggot sambil kumisan nih sambil nungguin ya MotoGP gitu kan MotoGP lama banget itu dia itu dia nah kita langsung nih bang oke prediksi aja langsung ya oke saya melihat Jack Miller kemudian Jack Miller ini untuk apa nih? Jack Miller menang dong oke juara satu juara satu oliviera oliviera kedua kedua dan ketiga mungkin bisa rekan setimnya Jack Miller berarti Franco Bagna eh Franco Bagna ya Francesco Bagna Francesco Bagna itu ya? iya wah berarti V4 semua betul betul nah Johan Mir kemana nih? ya sebenernya saya pengen jagokan Johan Mir tapi saya masih ingin melihat dulu nih apakah ada perubahan yang mencolok dari Suzuki sebagaimana yang dijanjikan oleh Shinji Sahara dan juga Ken Kawahuchi terkait upgrade di motornya meskipun kalau kita melihat tren tahun lalu Johan Mir ini di paruh musim kedua menunjukkan grafik yang menanjak oke nah seandainya nih saya pikir memang tidak bisa menafikan seorang Johan Mir tapi kalau kalau kita melihat ritme balapnya sudah cukup dibuktikan tapi saya ingin lihat karena di track yang modelnya hanya cuman 10 tikungan dan gas rem gas rem ini benar-benar akan menjadi andalan buat motor Ducati Desmo CD CGP dan juga KTM RC16 oke dan bukan bahkan tidak menutup kemungkinan ya Honda RC213V berpeluang disitu ya betul dengan siapa nih Bang gue yakin Mark Marquez Mark Marquez ya karena ini juga saya agak sedikit masuk radar nih Mark Marquez karena kalau kita melihat sekarang latihannya tuh udah intens banget Bang udah intens banget gak ada yang kurang-kurangin kemarin pakai motor yang notabene hanya mesin 250 cc itu udah luar biasa bahkan sampai pakai yang 600 juga kan ya betul dan pakai motocross juga kan ya motocross juga cukup potensial jadi bahkan ya udah kagak ada istilahnya kan kalau kemarin-kemarin kan tahan-tahan gak boleh ini gak boleh itu ini kemarin itu kelihatan di Instagram di Twitter ya latihannya cukup intens dan tidak menutup kemungkinan yang setiriannya akan menjadi momentum kebangkitan seorang Mark Marquez itu kan tadi ya kita bicara banget Tuan Mir bahkan juga sedikit tentang Mark Marquez nah tapi nih Bang eh dia sedikit lebih fokus kita bicara langsung ke prediksinya dulu nih oke kenapa Bang Johnny ngejagoin Jack Miller Jack Miller kenapa Miguel Oliveira di posisi 2 kenapa Francesco Bagnaia di posisi 3 ketiga saya kalau melihat kemarin ini Styria Styria ini kalau kita melihat Styria kemarin kan cukup seru dan ini memperbutkan antara Jack Miller dengan Miguel Oliveira saya rasa Jack Miller udah punya segala potensi yang ada pengalaman kemudian juga istilahnya data dan referensi musim lalu setidaknya ini akan menjadi pijakan buat Jack Miller minimal dia harus menang di Styria ini yang notabene sirkuitnya juga memang sedikit menguntungkan buat Ducati kalau masih pengen mau bersaing di perubutan juara dunia ya karena dengan kondisi seperti ini Yamaha pasti agak sedikit kesulitkan meskipun Quartaro mengungkapkan pasti ada perubahannya itu yang pertama kedua Miguel Oliveira lagi-lagi kita melihat ya ada benang merah dengan musim lalu dimana kita lihat bahwa KTM cukup bagus kemudian juga KTM meraih podium double di Styria ini saya rasa Miguel Oliveira ada modal lebih apalagi sudah confirm kan kalau ntar Portimao juga akan menjadi ronde tambahan pengganti dari Thailand ini tentunya dia akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan sebaik-baiknya dimana motor KTM RC16 ini punya kelebihan dan selama ini kan kita tahu bahwa Radburing ini menjadi tempat latihan buat motor KTM RC16 oke kemudian pas ke Bagnaia ini Bagnaia memang sangat membutuhkan kemenangan dan bahkan kemarin-kemarin sebenarnya dia selalu sesumbar race pace nya ada tapi karena memang problemnya dia start tidak terlalu bagus dia agak kesulitan nah tentunya dengan modal motor yang jauh lebih istilahnya capable atau bener-bener bonavid karena motor pabrikan saya rasa akan dimanfaat semaksimal mungkin oleh seorang Francesco Bagnaia dan juga saya rasa Francesco Bagnaia juga nggak mau dong gila masa gue kalah sama Jack Miller yang udah menang 2 kali tapi gue podiam-podiam mulut ini yang ingin coba dia pecahkan sehingga dia bisa tetap bersaing dalam perbuatan titel juara dunia 2021 oke jadi itu guys alasannya kenapa tadi Bang Joni nih ya menjagoin Jack Miller Miguel Oliveira Francesco Bagnaia Francesco Bagnaia sedikit yakin nih Miguel Oliveira nggak pengen yang di posisi pertama karena ya maaf nih ya walaupun di tahun lalu lalu bisa dibilang kemenangan Miguel Oliveira di Moto G Pisteria itu kayak semacam dapet colongan akhir betul iya kan nah akibat dari pertarungannya Miller sama Poles Pargaro kan mau nggak mau tuh akhirnya ya Miguel Oliveira yang mengambil keuntungan dari itu kan nah saya melihat justru dengan kemarin dia berhasil mencuri ini pasti si Oliveira ini udah masuk radar nih oke entah oleh Pedro apa Pedro Rosa entah oleh Jack Miller entah oleh Magnaya dan bahkan yang lain karena kan kemarin juga dia sudah membuktikan kan di katalonnya berhasil menang artinya dia tetap masuk radar dan tentunya ini akan dijaga-jaga dan diwaspadai agar jangan sampai kejadian seperti di tahun sebelumnya oke dimana asik duel nggak taunya Oliveira jalan dari belakang dengan mulusnya paling tidak akan mungkin akan seru tapi Jack Miller akan mewaspadainya oke dan tinggal melihat nih siapa nih siapa lawan yang patut di tempel ketat atau lawan yang mungkin wah ini dimasukin radar aja nih atau gimana ini sudah masuk dalam pikiran dari seorang Jack Miller oke berarti tetap nih guys keunggulannya adalah Jack Miller untuk di MotoGP Styria Styria 2021 itu nah itu kan tadi kita bicara prediksi bang oke nah ini yang lebih menarik nih ah di luar prediksi sebenarnya di luar prediksi yang tadi tapi ya bersaing di posisi kelasmen kelasmen ya Kortararo Kortararo Johan Jarko ya kan Sinales Sinales ya ini dikemanain nih ini dikemanain karena ya kita tahu nih Kortararo beberapa seri kemarin lagi on fire betul 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 Sinales juga begitu walaupun di MotoGP 2020 eh MotoGP di yang diserahkan sama Morbidelli itu di Austria di Austria ya di Austria dia gak berhasil ya tampil baik betul betul begitu juga Pinales iya dia masih agak harus membuktikan bahwa ya gue masih layak nih untuk dipinang sama tim-tim pabrikan betul 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 nah ini kemana nih kalau menurut Bang Joni tiga tiga pembalap ini saya melihat memang mereka masih akan ada cuman kalau kita melihat performa fakta di di atas kertasnya kita bisa di atas kertas memang jauh diunggu meskipun tahun lalu memang yang agak sedikit bermasalah dengan katup pasokan katupnya katup terus termasuk pengereman kan pengereman sekarang sudah di istilahnya di upgrade bahkan kemarin di sesi tes katalunya udah melakukan upgrade perubahan mungkin nanti kita akan lihat dan sesumbarnya sih Quartararo sesumbar bahwa kejadian musim lalu tidak akan kejadian yang serupa mereka akan berusaha lebih maksimum lagi apalagi Quartararo berusaha untuk tetap menjaga jarak di klasemen Vinales mungkin ini akan menjadi PR berat karena satu ya musim depan sudah memutuskan tidak menjadi squad Yamaha lagi tentu dia akan berusaha memaksimalkan artinya apa dengan keputusan Vinales tidak bersama Yamaha upgrade ataupun tes itu praktis berhenti oh pasti berhenti nggak akan dilanjutin ngapain ya tahun depan sudah tidak bersama tim Yamaha barangkali bang namanya buat pengembangan motor kan makanya diserahkan mungkin nanti fokusnya ke seorang Quartararo dan juga Carl Crutchlow oke Van Rossi nggak Van Rossi kan masih galau kalau umpamanya tapi dia belum akan menghubungkan sekarang sih rame kabar ntar di di sana rame kabar itu pun gitu ya bukan ya saya pensiun bukan saya akan melihat performa saya sampai akhir musim hahaha ya tetap gantung tapi saya yakin kuartararo tidak tidak boleh di rame rame karena sekarang mau nggak mau meskipun ya dia nggak jumawa iya gue yang ngembangin enggak tapi memang semua pengembangan sekarang ke seorang kuartararo itu dibuktikan dia cukup bagus performanya dan bahkan ya kalau kita mengutip apa kata guido gubel ini sebagai ininya krucifnya iya krucifnya bahwa kelebihan kelebihan seorang kuartararo kan banyak yang dibandingkan dengan seorang Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo itu smooth ya cuma kalau kuartararo ini dia tahu kayak ya kita nggak punya budaya dansa sih dia bilang itu kuartararo dengan motor M1 itu kayak dansa kapan dia ritmenya harus ngegas itu kapan kapan itu udah klub seperti itu dan ini menjadi kelebihan seorang kuartararo dan harapannya memang nih kita akan lihat seandainya kuartararo mampu membuktikan ini menepis segala istilahnya pandangan miring karena tahun lalu pun dia berhasil mimpin di klasemen tapi di paru musim kedua kan boncos tuh dia langsung kegap kepotong yang notabene kalah oleh si juanir yang saat itu sempat disebut-sebut buset juara dunia tanpa kemenangan tapi akhirnya dibuktikan di Valencia kan betul ini akan menjadi momentum sendiri buat seorang kuartararo apakah mampu membalikan asumsi miring bahwa dia akan trend menurun di paru musim kedua atau dia membuktikan sebaliknya oke itu buat kuartararo oke itu berarti ya agak-agak sulit bersaing nih agak sulit tapi mungkin dia bersuahat untuk minimal hasilnya mungkin tembus sumber besar udah harapan yang terbaik Johan Jarko gimana? Johan Jarko mungkin akan lebih baik lagi nah kita akan lihat nih persoalannya Johan Jarko itu kadang-kadang dia agak bermasalah di kualifikasi cuma ntar tiba-tiba bagus di saat balapan oke apakah trend yang di Styria dan Austria ini seperti itu kita akan lihat seandainya mungkin dia bisa membenahi ritme dari sesi kualifikasi eh sesi latihan resmi Jumat sesi latihan Sabtu dan sampai balapan bisa stabil mungkin bisa ya bisalah dia bersaing dan emang bahkan dia sempat bilang yang akan tetap berusaha untuk bisa menguntit Quartalaro artinya dia udah punya strategi udah punya mungkin jadwal seperti apa rundown seperti apa menghadapi MotoGP Styria 2021 nanti oke tapi segalanya walaupun gak bagus di Styria yang pertama bisa ditebus bisa ditebus di MotoGP Austria di minggu depannya iya sekitar sama iya itu dia oke siap nah guys jadi itulah tadi preview dan prediksinya untuk juara adalah diulangin lagi adalah Jack Miller JM 43 ah JM 43 Jack Miller 43 yang keren Johnny Mulia hahaha terus yang kedua adalah Tererereng Miguel Olivera F088 hahaha mob iya terus yang ketiga adalah Francisco Bagnaya Bagnaya 63 FM63 iya kayak radio FM63 FBFB hahaha Facebook oke siap saya kemudian Shah dari AutoristID dan juga GreatAuto.com mohon pamit guys dan saya Johnny Lono Mulia dari MotorplusOnline.com turut pamit sampai jumpa see you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati